salah satu customer yang merasa kurang puas dan dia malah jadi balasnya tuh dengan panjang lebar gitu dan marah-marahnya panjang gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dari cara kita berbicara. Nah ini contoh-contoh seperti ini adalah contoh-contoh yang kalau misalnya kita pernah terlibat dengan kondisi seperti ini atau tidak pun akan ada solusi yang jauh lebih baik daripada kita marah-marah dan kemudian meninggalkan jejak digital yang kurang baik gitu ya. Next slide Kak. Nah ini ada dua fitur yang kemudian saat ini banyak dipakai di dalam digitalisasi yaitu bot chat dan live chat. Jadi ada yang biasanya kalau yang dalam layanan-layanan publik itu ditemukannya adalah yang bot chat yang memang sudah ada jawabannya langsung dan kita bisa menolong nanti bisa tertolong dengan jawaban tersebut jika nanti membutuhkan untuk yang live chat akan dilanjutkan di live chat. Kemudian juga kalau diperbankan biasanya ada live chat yang memang sudah dipegang oleh salah satu admin yang kemudian akan melanjutkan obrolan. dan sudah ada seperti rules yang berlaku, jawabannya harus seperti apa sehingga saya rasa ini bisa juga kita contohi kalau misalnya kita secara pribadi belum bisa untuk benar-benar menjaga cara berkomunikasi yang tetap sopan dan tetap etiket yang baik di dalam berkomunikasi secara digital. Kita bisa coba melihat dari contoh-contoh yang sudah ada. Next slide, Kak. Nah, untuk menjaga supaya etiket kita yang keluar adalah hal-hal yang positif kita bisa kemudian dengan menerapkan yang namanya mindful communication. Jadi mindful communication itu merupakan komunikasi yang penuh perhatian melibatkan penerapan prinsip-prinsip perhatian dalam hubungan dengan sesama. Nah, di dalam hal ini yang dibilang mindful communication ini sangat bersinggungan dengan kesadaran yang saya sebutkan di awal bahwa kita perlu sadar bahwa kita tuh ada di mana kita bersikapnya harus seperti apa, dengan siapa kita berbicara, orang ini kita kenal atau enggak. Hal-hal seperti itu akan lebih menempatkan kita pada posisi yang memahami orang-orang yang sedang kita ajak bicara gitu. Maksudnya saat kita berkomentar di media sosial, ingin mengomentari sesuatu yang kita tidak pahami, itu kita menempatkan diri di posisi yang lebih netral gitu ya. Lebih banyak berpikir dulu sebelum bertindak. Next slide, Kak. Nah, ini ada 10 aturan dasar netiket yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam komunikasi kita secara digital. Jadi ingatlah bahwa yang berinteraksi dengan kita itu juga manusia. Kita harus mengenali aturan main di tempat kita berada. Jadi, norma-norma yang berlaku di dunia nyata itu juga harus kita pakai di dunia digital gitu ya. dan hargai waktu dan kuota orang lain. Misalnya, ada contoh-contoh dari yang tadi saya sebutkan. Ketika kita mau chat orang, kita lihat dulu waktunya. Ada kita suka, oh kebetulan saya ingat gitu. Jadi kita WhatsApp sudah larut malam misalnya ya. Atau kita menghubungi orang di telepon berkali-kali. Nggak mau peduli orangnya lagi ngapain gitu. Jadi kita lebih bisa menghargai waktu orang lain. Tampilkan jejak digital yang baik. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa semua aktivitas kita di dunia digital adalah juga merupakan bagian dari personal branding kita. Jadi kalau kita nggak merasa seorang yang kemarah atau bukan seorang yang pengeluh, di dunia digital juga ya nggak usah gitu juga. Supaya orang melihat kita seperti yang ada di dunia nyata, seperti itu juga mereka melihat kita di dunia digital. Kemudian yang berikutnya adalah berbagi pengetahuan dan keahlian yang dikuasai. Ini kemudian bisa jadi sangat menolong kita di dalam segala macam hal yang kita jalani di dalam kehidupan. Karena ketika kita berbagi pengetahuan dan keahlian, bisa saja itu membuka jalan untuk kita sendiri secara pribadi, mendapatkan banyak pekerjaan, mendapatkan cuan, mendapatkan banyak tawaran untuk bekerja sama gitu ya. Jadi orang jadi tahu kita bisa apa. Dan selain itu kita juga berbagi hal-hal yang baik dan masuk dalam ruang lingkup etika, yaitu membagikan kebajikan. Kemudian perhatikan opini dan emosi. Ini yang cukup penting untuk diperhatikan, karena terkadang ada yang namanya ego dan gengsi, yang kemudian membuat kita merasa kita lebih tahu banyak dari orang lain. Harus selalu kita ingat bahwa kita semua adalah pembelajar, saya juga pembelajar, jadi apapun yang kita sampaikan, nggak usah bawa-bawa ego kita. Kalau memang kita merasa kita lebih tahu, sampaikanlah itu dengan cara yang sopan gitu ya. Dengan begitu kita menjaga ekosistem digital yang baik dan yang sopan gitu. Misalnya pun, saya dulu orang yang cukup agak-agak males kalau berhubungan dengan layanan publik. Karena biasanya balasannya antara balasannya lama, atau kalau balas itu secukupnya-secukupnya gitu. Saya ngerasa kayak, kok jawabannya kayak males banget gitu. Tapi lama-lama kemudian saya berpikir, kalau saya bersikap sopan, kalau saya datang dengan, mungkin orang-orang yang bekerja mereka juga punya bebannya masing-masing. Jadi kalau saya membawakan vibe negatif, mungkin mereka juga akan memberikan vibe negatif yang sama ke saya. Dan ternyata itu benar. Ketika yang berhubungan dengan layanan publik, saya selalu berusaha sesopan mungkin berhadapan dengan mereka. Dan ternyata itu works gitu. Itu baliknya ke saya juga. Sopan sekali, baik sekali. Jadi saya sangat menikmati layanan publik yang dilakukan secara online. Kita juga harus menghargai privasi orang lain. Jangan sampai salah menggunakan kekuasaan, memberikan ancaman-ancaman secara digital, karena kita merasa kita punya kekuasaan gitu ya. Dan kemudian jadilah seorang yang pemaaf. Karena kadang-kadang kita merasa kita punya kekuasaan, punya keinginan untuk mau ngasih tahu sesuatu, tapi kemudian ketika kita dikasih tahu sama orang, kita nyatap singgung dan nggak mau mikir bahwa kita juga pernah ngakakan hal yang sama, karena kita juga pasti punya kesalahan. Lima menit lagi ya, Kak, ya? Iya, maaf, Ibu. Tiga, lima menit lagi. Terima kasih. Saya juga ada lihat di timer saya lima menit. Oke, next slide, Kak. Jadilah smart citizen atau smart netizen. Jadi kita harus punya etika di dalam berkomunikasi, menghindari penyebaran sesuatu yang bersifat sara dan kekerasan, karena biasanya sesuatu yang bersifat sara itu sangat sensitif dan memancing orang lain untuk bersifat negatif gitu ya. Terus kemudian kalau ada apa-apa harus memprosecek dulu beritanya, jangan langsung disebar-sebar gitu. Apapun yang kita terima, sebagai smart citizen dan smart netizen, kita harus mengproseceknya terlebih dahulu. Next slide, Kak. Ini juga masih jadi bagian dari smart citizen. Untuk menghindari bahaya-bahaya yang bisa saja kita hadapi, kita harus tetap berhati-hati saat berkomunikasi dengan orang yang nggak kita kenal, dan kemudian merahasiakan informasi-informasi yang memang nggak penting untuk kita bagikan. Terutama kalau kita baru mulai berkenalan, hal-hal yang nggak berhubungan dengan misalnya kita masuk ke layanan publik tertentu, tapi menurut kita ini nggak perlu kita bagikan, yang nggak usah gitu ya. Terus kemudian hati-hati berinteraksi dengan orang-orang yang mencurigakan, blokir aja dan unfollow orang yang kasar, nggak usah dimarahin balik, nggak akan ada gunanya gitu ya. Kalau misalnya kita menemukan hal-hal semacam itu, nggak usah dikasih tahu, langsung blokir aja, langsung report aja gitu. Lalu laporkan perilaku yang buruk. Jadi langsung direport aja, karena sekarang semua platform sudah memiliki fitur pelaporan, sehingga memudahkan kita juga untuk menjaga ekosistem ini lebih aman gitu ya. Next slide. Jadi etika dalam komunikasi itu menggunakan kata-kata yang layak dan sopan, menghindari informasi negatif yang berkaitan dengan cara, kalau udah ada yang kayak gitu-gitu, either kita meluruskan atau kita nggak usah bahas kalian, kalau kita merasa nggak punya kemampuan yang mumpuni untuk jump in gitu. Terutama kemudian menghargai karya orang lain dengan selalu mencantumkan sumber, terus juga membatasi informasi pribadi yang ingin disampaikan, dan biasakan membaca sampai tuntas, ngerti konteks dulu sebelum kita memberikan tanggapan apapun gitu ya. Oke, next slide, Kak. Lalu kita harus selalu mengingat bahwa jejak digital kita mungkin saja nggak akan bisa dihapus selamanya. Jadi maka kita sampaikan dengan bijak, sopan, dan santun, serta mengikuti etika sekaligus peraturan yang berlaku, agar kita semua selalu ada dalam kondisi aman dan nyaman, dan juga membangun ekosistem digital yang sehat. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Kak Dania. Nanti jika ada pertanyaan, boleh kita bahas di sesi Tanya Jawa. Terima kasih, Kak Dania. Ya, terima kasih Ibu atas lakunya teman-teman sekalian, bagaimana menempatkan diri sebagai smart citizen untuk meningkatkan perkembangan smart city, yang mana kita juga harus memiliki kesadaran, memiliki tanggung jawab, dan juga etika. Ya, karena terwujudnya smart city ini, smart city yang unggul didukung oleh sumber daya manusia, yang unggul juga dalam memanfaatkan ruang digital. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita komunikasikan, dan kita produksikan dalam ruang digital ini, memberikan nilai baik juga kepada masyarakat, dan membangun ekosistem digital yang sehat tentunya. Terima kasih, Ibu. Sekali lagi, nanti kita lagi kembali di sesi Q&A. Terima kasih, dekat pertanyaan sekalian hari ini. Rampai sekali pesertanya. Jangan lupa kita banjiri kolom komentar dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti 15 pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah digital money, sembilan 100 ribu rupiah. Dan nanti ada tempat pertanyaan yang akan saya bacakan di sesi Tanya Jawa. Dan rekan-rekan semua, jangan lupa kita posting keseruan kita hari ini. Kita ajak followers-followers kita, kita ajak keluarga kita untuk mengikuti acara webinar literasi digital. Kita sama-sama mewujudkan Indonesia Makin Cakep Digital, diberi hashtagnya Makin Cakep Digital, dan di-take akun at cyberkreasi, dan juga at cyberkreasi.getang.gu. 5 orang yang paling seru dan juga positif juga akan mendapatkan hadiah digital money senilai 100 ribu rupiah. Luar biasa sekali ya. Masih semangat ya rekan-rekan sekalian ya. Kita masih akan berlanjut kembali. Jangan lupa siapkan pertanyaannya, dan langsung saja saya akan panggilkan arah sumber kami selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Yaya Setiono NM, Serangku Kepala Dinas Kominfo untuk bergabung. Halo Bapak, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Ibu, Mbak, Dania. Ya, Bapak hari ini akan menjadi arah sumber kami yang ketiga, yang akan sharing ilmu seputar digital culture ya Pak ya. Kalau gitu saya persilakan waktunya, nanti saya akan kembali di 5 menit terakhir. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Terima kasih kami sampaikan kepada moderator Mbak Denia Citra, rekan kami yang bergabung selaku narasumber, Ibu Rindang Senja Andalini, dan juga Mbak Elda yang barusan, kemudian guru kami, narasumber utama kami, Bapak Dr. Ali Rohman, MSI. Terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan materi di sesi yang ketiga, bagaimana pengembangan atau implementasi smart city di Kabupaten Banyumas di masa pandemi. Yang pertama perlu kami sampaikan, bahwa dalam paparan ini kami tidak banyak menyampaikan teori, ataupun tadi sudah sampaikan oleh Mbak Elda dan Mbak Rindang, kemudian nanti oleh Pak Ali, kami selaku birokrasi di sini adalah merupakan pelaksana, pelaksana ataupun pengembang teori-teori atau mungkin permasalahan bagaimana gerakan menuju smart city di masa pandemi yang berkaitan dengan literasi digital atau perkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada di pemerintah atau mungkin di masyarakat. Memang suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menghadapi zaman-zaman digital. Walaupun secara kecakapan tadi disampaikan, kita memang tidak bisa lepas antara kecakapan digital, kemudian etika, budaya, termasuk yang terakhir adalah keamanan. Nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Ali Rohman. Sehingga kami di sini akan memampatkan bagaimana penerapan smart city atau pengembangan smart city yang berkaitan dengan digital atau mungkin pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di lapangan. Sehingga kami di sini banyak melampilkan nanti tentang bentuk-bentuk foto-foto file tentang gambar-gambar yang sudah kami melaksanakan, di mana gerakan menuju 100 smart city di Kabupaten Banyumas selama dua tahun ini sebelum dan dalam masa pandemi. Ini yang pertama. Next. Kabupaten Banyumas memang terpilih menjadi salah satu dari 100 gerakan menuju smart city yang disangkat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019. Kemudian di mana melalui gerakan ini Alhamdulillah kami Pemkap Kabupaten Banyumas pilih setelahnya dari kami sudah menyusun master plan selanjutnya digunakan sebagai rencana induk pengembangan smart city di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu nanti ada jangka pendek, jangka melengah, dan jangka panjang. Sampai lima tahun, kemarin jangka pendek kami sudah ada quick pin yang dilaksanakan dengan cepat oleh 3 OPD nanti akan disampaikan. Lanjut. Next. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rindang dan juga Mbak Eldang kaitan dengan etika dan juga kecakapan. Kami akan menjungung sedikit tentang implementasi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Rindang dan Mbak Elda. Di sini kami menyinggung tentang pelaksanaan implementasi yang harus dilakukan berkaitan dengan budaya kebiasaan atau mungkin nanti oleh masyarakat. Karena menurut saya ini, maaf. Bahwa tujuan smart city, kemudian adanya perkembangan digital, teknologi, tujuannya adalah kita menghadapi perkembangan zaman. Mau tidak mau, segala suka, pemerintah kami rakyat, kami pemerintah pusat dan daerah harus mengembang amanat dan juga harus menghadapi itu. Sehingga yang utama adalah tujuannya adalah pertama adalah untuk mencederaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mencederakan masyarakat secara umum. Itu tujannya perkembangan ini adalah seperti. Tapi di lapangan mungkin terjadi ini, tadi banyak pertanyaan yang etika sopan santun tidak ada, sering terjadi masalah, kemudian keamanan, banyak hoak dan juga mungkin banyak hacker. Itu memang perkembangan di masyarakat, itu memang seperti sehingga mungkin nanti hubungannya ratus sekali tentang etika, budaya, dan juga pendidikan-pendidikan edukasi yang berkendangan mental dan ahlak. Itu dia lepas. Itu mungkin yang punya tanggung jawab, mungkin di lain intansi atau pemerintah. Sehingga dimensi yang sudah Kabupaten Bahasa Mas lakukan adalah ada enam dimensi. Tadi sudah sebutan oleh Mbak Lindang, itu teorinya kami adalah, implementasinya di lapangan adalah yang pertama dimensi smart city, yang pertama adalah tentang smart government. yaitu mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik agar dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan. Alhamdulillah, bentuk pekerjaannya, pelaksanaan di lapangan setiap OPD dan kebijakan atau komitmen bupati, alhamdulillah kita senangkan, terbentuk dan bukti fakta itu sehingga sistem pemerintahan bahasa elektronik semuanya setiap OPD, baik yang ada di tingkat desa, kecamatan, dan OPD di kabupaten banyak, sudah ada sistem aplikasi, city management yang terintegrasi. Alhamdulillah, hasilnya itu bisa kita nikmati, yaitu pertama transportasi keuangan, Bapak Pemka Banyumas, 10 kali berturut-turut mendapatkan WTP, wajar tanpa persoalan dari BPK. Kemudian termasuk ada MPP, Mall Pelayanan Publik, itu juga termasuk sangat strategis untuk di masa pandemi dan yang akan datang. Kemudian termasuk penghargaan sakib di Jawa Tengah nomor satu, kemudian termasuk SPBE juga lima besar, kemudian kemarin PPID yang termasuk keterbukaan, itu adalah smart government. Kemudian yang branding, smart branding, di sini adalah melalui pengembangan potensi daerah yang berbasis online. Di sini banyak sekali kegiatan, baik oleh swasta, yang bentuknya adalah pencitraan, bukan pencitraan, tapi memang harus kita membuat ciri khas branding kita, seperti di Banyumas ada better Banyumas, kemudian simbol-simbol patung, kemudian tempat-tempat yang harus menjadi ciri khas sehingga masyarakat itu luar itu mau ke Banyumas itu sudah tahu, oh iya ke Banyumas ada better Banyumas, ada tempat-tempat yang strategis, kemudian makanan, itu contohnya seperti itu di Kabupaten Malayah. Kemudian yang bersifat smart economy, yaitu menggunakan transaksi elektronik. Ini yang berakultas sehingga masyarakat itu masyarakat itu bisa menggunakan kegiatan ekonomi tanpa melalui tadi di masa pandemi harus tatap muka, door-to-door, harus pakai transaksi langsung, tidak. Sekarang sudah banyak tempat wisata, objek-objek dan perekonomian perdagangan, tidak seperti pasar pun sudah banyak menggunakan pembayaran non-tuneh. Ada beberapa pasar yang sudah kami lakukan di sini, ada tiga pasar, yaitu pasar manis, dan termasuk pasar kembaran itu sudah ada kegiatan pembayaran non-tuneh, dan juga termasuk dengan bekerjasama dengan bank, pembangunan daerah, dan juga bahwa lain tentang CRIS. Kemudian smart living yang berbasis elektronik, elektronik agar masyarakat dapat hidup lebih mudah, yaitu pembangunan-pembangunan yang diraksanakan biar masyarakat itu lebih nyaman, mudah untuk mendapatkan pelayanan, atau mungkin mau melakukan kegiatan aktivitas. Contoh saja sekarang banyak traffic halte-halte untuk anak sekolah, kemudian ada bis pariwisata yang gratis, dan lain sebagainya banyak sekali, atau lain seperti itu nanti bisa diperdalam. Kemudian yang smart society, yaitu penggunaan sistem elektronik agar masyarakat hidup lebih nyaman, itu sehat, itu nanti kami di sini dalam membuat contohnya ruang-ruang terbuka yang dipenuhi dengan sarana-perasarana, dengan wifi, dengan internet gratis, kemudian lingkungan hidup yang bersih, hijau, aman-nyaman, itu kami sudah ada beberapa lokasi titik, dan sekarang juga lagi dipergembangkan dengan pemulihan ekonomisnya nasional di masa pandemi, ada di beberapa titik lokasi sedang dibangun, itu untuk kenyamanan masyarakat, agar masyarakat itu nyaman, cerdas, bisa menikmati suasana lingkungan yang nyaman, bersih, dan berbasis elektronik. Kemudian yang terakhir, ada semat environment, yaitu kelesternakan hidup. Pembangunan-pembangunan yang ada, next langsung. Pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Banyumas, itu tidak sebenarnya, tidak khasnya asal membangun OPEC-nya ini, tapi harus disinergikan dengan lingkungan, budaya, dan juga kebiasaan masyarakat di situ. Contoh saja, membangun tempat-tempat pariwisata, atau gedung-gedung, itu harus disesuaikan dengan contoh saja, pembangunan tidak boleh melebih berapa tingkat, karena mungkin ada budaya, etika, tidak boleh melebih pendopo, Kabupaten, dan juga di situ tempat-tempat, produk pesantren, atau mungkin masyarakatnya, itu juga sudah disesuaikan di Kabupaten Banyumas. Sehingga persiapan pusatnya Matemat Citi, yaitu yang kami lakukan di sini, contoh saja ada di paparan, yaitu persiapan kami, yang pertama adalah pengundangan TIK, kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas SDM, Alhamdulillah kami juga, untuk membentuk budaya masyarakat, biar tahu melek IT dan digital, itu kami sudah banyak melakukan sosialisasi, pembinaan, bintek, masih terbatas, karena kemampuan anggaran, dan sumber daya manusia, sehingga ada kelompok-kelompok, seperti yang ada di wilayah, kelompok informasi masyarakat, kemudian yang di Dines Intansi, kita ada di tempat kami, ada laboratorium TIK, kemudian pelajaran, atau sosialisasi yang lain, terhadap kelompok-kelompok yang membutuhkan, kami tampung untuk peningkatan internet, sudah ada di beberapa titik, enam titik yang di Kabupaten Banyumas, di alun-alun, di dua kecamatan yang jauh, belum semuanya, karena anggarannya itu sangat banyak, enam titik saja itu setiap tahunnya membayar internet dan biaya listrik itu mahal, apalagi sekarang anggaran direfokusin semuanya, untuk kegiatan penanggulangan COVID-19. Kemudian melakukan penyebaran informasi, dan penangkalan hoak, melalui kanal-kanal media sosial, dan juga kegiatan sosial masyarakat, kemarin mungkin ada TMMD, publikasi keliling, dan juga kita menampilkan, yang ada di portal-portal Kabupaten Banyumas, dan juga oleh pemimpinan kita itu seperti itu. Next. Persiapan selanjutnya yang berkaitan dengan infrastruktur adalah seperti ini. Tadi persiapan yang berkaitan dengan SDM, sekarang persiapan smart city yang berkaitan dengan infrastruktur, pembangunan yang kami buat, yang berhubungan dengan digital dan teknologi informasi komunikasi, itu sebagian saya tampilkan adalah yang pertama, jalan Bung Karno sekarang sedang dalam proses, kemudian pembangunan videotron di Alurur Banyumas, kemudian Tugu Gandarujak Polo Alhamdulillah, kemudian jalan Tembus yang sangat besar sekali, jalan Bung Karno, kemudian pembangunan smart room, dan juga underpress yang ada di jalur melewati rel kereta api sehingga tidak ada kemacetan. Lanjut. Kemudian inovasi-inovasi yang tadi untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan, itu dibangun mas atas inisiatif Bapak Bupati Langsung, Bapak Komunfo untuk bisa membantu penanggulangan COVID yang berkaitan dengan vaksinasi, karena banyak kerumunan apabila antian, dimana-mana itu sudah terjadi keributan, tapi Alhamdulillah di Kabupaten Banyumas, dengan adanya aplikasi Fabraya, vaksin bersama Banyumas Raya. Banyak digunakan oleh intansi yang mengadakan vaksinasi di Banyumas, dengan menggunakan antrian, pendaftaran Fabraya Alhamdulillah. Berjalanan itu juga termasuk pola atau kembangan smart city yang berbasis kecakapan. Lanjut. Kemudian yang satunya lagi PSC 19 ini juga termasuk kegiatan sosial, smart social atau mungkin pelayanan yang prima, dimana Dinkes itu punya PSC 119, walaupun di Kabupaten lain ada, tapi di sini namanya Satria juga menunya atau mungkin operasinya itu lain. Di sini itu sangat-sangat masyarakat, membantu masyarakat gratis, cepat, dan juga saya sendiri menggunakan PSC 119, karena sangat nyaman, gratis, kemudian cepat, terlayani dan dari hulu sampai hilir itu terlayani. Dekat saja ini, Alhamdulillah, sikapnya sangat membantu kegiatan-kegiatan penanggulangan COVID-19 dan juga penyebaran-penyebaran pesakit. Kemudian, next, mal pelayanan publik dan juga lapak aduan. Ini juga termasuk inovasi pemerintah Kabupaten Banyumas, Bupati Banyumas, mungkin di Jawa Tengah, salah satunya ada mal pelayanan publik di situ, ada beberapa intansi baik vertikal dan milik Pemda, itu masuk di dalam mal pelayanan yang memberikan pelayanan-pelayanan dengan sistem online, sistem aplikasi, sehingga tidak banyak masyarakat, tidak banyak datang di situ, tapi pelayanan cepat, termasuk lapak aduan. Di sebelahnya, apabila ada masyarakat yang komplain, kurang puas, itu langsung bisa lapor ke lapak aduan, dan langsung tidak sampai 24 jam, hari itu juga ditangani dan tidak nanti. Itu yang sudah dilakukan oleh Pembab. Kemudian, inovasi yang lain, next, SIM PKB di Dinas Perhubungan, yang dulu sering terjadi banyaknya, pungguli dan sebagainya, untuk menerapkan sistem semat yang government bersih, transparan, dan cepat, disurup, sekarang sudah menggunakan sistem informasi tentang PKB, pajak, benderaan bermotor, sudah tidak banyak berlumun, antrenya tetap, dan tidak ada pungguli, dan tidak ada hal-hal yang berpraktek. KKN di situ. Kemudian, next, Mas Basit, nah ini, lagi ramai-ramainya, tingkat COVID lagi sangat tinggi, dan perlakuan PPKM, pemberdayaan kegiatan masyarakat, harus dibatasi, dan melonjaknya PKM. Banyumas sudah, sekarang ada namanya apa, yang peduli lingkungan, apa peduli? Peduli lindungi. Di Banyumas sudah membuat Mas Basit. Mas Basit itu, dari Kemendagri dulu, ada lomba tentang bagian penerapan PPKM, yang ada di daerah, di wilayah, Banyumas langsung membuat Mas Basit, ada beberapa sektor, pariwisata, langsung, ada pariwisata, ada pasar tradisional, kemudian, ada pasar modern, kemudian, yang di, di dunia sekesehatan juga ada, Alhamdulillah di sini, Mas Basit, di sana juga sudah ada, non-tune, kemudian pakai sistem informasi, sistem, namanya apa ya, sudah pakai sistem-sistem non-tune, kemudian antrian untuk masuk dibatasi, pakai online, dan sebagainya itu, termasuk ini, lanjut, naik. Nah ini, termasuk yang terakhir kemarin, angkutan pariwisata gratis Banyumas, Alhamdulillah, sudah di launching satu minggu yang lalu, aturisiasi masyarakat, karena selama level 3 dan 4, kegiatan masyarakat sangat-sangat beratasi, Alhamdulillah, PMB Banyumas, sudah level 2, bisa, sudah ada, boleh masuk ke kegiatan masyarakat, masuk ke lokal wisata, perwisata itu 50 persen, 75 persen sekarang, sudah ada mobil gratis, bis perwisata, Alhamdulillah, itu berkat, kerjasama, Bupati dan Wakil Bupati, dengan, Kementerian Perhubungan, Alhamdulillah, Banyumas, sudah banyak bantuan, bantuan tentang transportasi umum, dan juga halte-halte dan lainnya. Lanjut, next. Nah, ini yang tadi kami sampai ke depan, tentang peningkatan ekonomi, smart economy. Kami salah satunya yang berbasis elektronik adalah, E-restribusi, yang sudah dibuat, kita laksanakan, implementasinya di lapangan, di masa pandemi, karena untuk menjaga kerumunan, juga jaga jarak, di sini ada E-restribusi layanan, pembayaran E-restribusi pasar secara non-tune, kemudian untuk peningkatan PAD, juga untuk kesejahteraan, tadi saya sampaikan, kemudian ada pasar manis dan larangan, kami bisa menyebutkan, kemudian melalui E-restribusi ini, tadi sudah kami sampaikan, untuk menanggulangi pencegahan, meneluarannya penyebaran virus, dan juga untuk meningkatkan PAD, tidak banyak penghutuan, dan uang yang mubadir. Next, juga yang menjadi penilaian smart city, Kabupaten Banyumas, atau menjadi branding, atau yang menjadi tren, adalah sampah online Banyumas, salin mas. Ini adalah ide dari Bapak Bumpati Langsung, dan membuat aplikasi dari kami, ini di sektornya ada di, Dinas Lingkungan Hidup, Alhamdulillah sudah mampu, untuk mendongkrak, bagaimana penanggulangan sampah, biar lingkungan bersih, kemudian menanggulangi penyakit menuruan, sebagainya, kita mempunyai sampah online, di sini juga untuk kebersihan, meningkatkan PAD, karena sampah-sampah ini, nanti sudah dipilih untuk yang plastik, kresak itu bisa menjadi bahan baku, atau bahan campuran aspal, dan juga puffing, kemudian yang organik, bisa dipakai untuk dijolongkan pupuk, dan juga untuk makanan maggot, hewan, apa yang sekarang itu maggot itu, untuk nantinya bisa diproduksi banyak, untuk makanan ternak, ikan, Alhamdulillah, itu sekarang masih berjalan, dan terus menjadi, apa ya, percontohan, jadi kabupaten lain, atau mungkin, penelitian, dari kabupaten lain, untuk mencontoh, cara penanggulangan sampah online, di Kabupaten Banyimas. Naik. Mungkin yang terakhir ini, budaya digital. Layalan smart city, yang berbahas digital, secara pelahan, mengedukasi masyarakat, untuk berbudaya digital. Yang sering terjadi memang, antara, orang sudah pinter, cakep, menggunakan, HP, cakep, menggunakan digital, sudah mampu, pinter, teknologi, tapi mungkin etika, budaya yang kita yang masih, belum bisa mengendalikan. Itu nanti tugasnya siapa, mungkin adalah kebijakan pemerintah, contoh saja tadi mungkin banyak, kita sudah ngomong sopan-sopan, santun, jauh banyak kasar. Kemudian budaya, kebijakan dari masyarakat, kami alami sendiri, mungkin dalam lingkungan keluarga pun, juga seperti itu. Sekarang, kegiatan apa, banyak masyarakat, yang sudah tidak peduli, dalam lingkungan, dengan orang tua, pokoknya senyekli HP, talk setiap hari, ada orang lewat, juga tahu itu, harus perlu ada, edukasi, pendidikan, budi, pekerti, etika, budaya, dan sepanjang, memang itu penduduk, sehingga memang kami akui, dari perkembangan digital ini, memang etika dan budaya itu, kalau tidak diperkuat, dengan edukasi, berikan yang formal, atau mungkin lewat agama, yakin nanti, tidak akan bisa tergadih, sehingga, itu masih perlu pembahasan. Itu mungkin yang dapat, kami sampaikan, mudah-mudahan, sedikit, tapi bisa, memberikan pemahaman, dan masih banyak kekurangan, itu implementasi, pengembangan, smart city, yang ada di Kabupaten Banyimas, baik dari sisi, kecakapan, etika, budaya, dan keamanan, dan juga tadi, dari enam dimensi, yang sudah kami lakukan, di Pemkap Banyimas. Itu masyarakat, yang terakhir, itu tadi, tentang budaya, faktanya di lapangan memang, masyarakat memiliki wawasan, yang lebih terbuka, dan luas, masyarakat akan terbiasa, dengan sistem kerja efektif, yang ketiga, masyarakat mampu, memfaatkan, kemudian yang keempat, masyarakat memiliki, kemampuan, memang tadi sudah, kami sampaikan di depan, itu memang teorinya seperti itu, tapi faktanya di lapangan, masih banyak, dalam menggunakan, memfaatkan, digital, atau mungkin, perkembangan zaman, yang berbeda dengan TIK, memang di Indonesia, yang berbudaya timur, khususnya di Panyimas, yang cablaka, dan apadanya, itu memang masih perlu ada edukasi, tentang bagaimana, menggunakan, etika, budaya, kecakapan, menggunakan, digital, atau mungkin, teknologi, informasi, dan komunikasi. sehingga, masih banyak kekurangan, kami masih perlu bimbingan, dari pemerintah pusat, dari para, dari sektor, dan juga, guru-guru kami, akademisi yang ada di, Kabupaten Panyimas, khususnya, Bapak, Doktor, Ali Rohman, guru kami, dosen kami, dan rana sumber kami, tentang, pembuatan, master plan, smart city, dan juga, perkembangan, telekonomasi, karena beliau adalah, rektor, ITT, dan sekarang juga, dosen undib. Sekian dari kami, terima kasih, Better Banyumas, smart city for better Banyumas, Nyong Rika KP, Maju Barang. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, smart city for better Banyumas ya Pak ya, luar biasa sekali, dengan berbagai langkah, untuk mewujudkan smart city, Kabupaten Banyumas, semoga semakin terintegrasi, dan juga, semakin optimal ya Pak, dan memang tentunya, untuk mencapai kesuksesan, dalam mengimplementasikan smart city, di masa hari ini, dalam menghadapi minimal baru, perlu adanya sinergi, dan juga upaya bersama juga, untuk mencapaskan kehidupan bangsa, dan juga, pesejahteraan masyarakat. Jadi, sebagai dimensi, yang dikembangkan, seperti smart government, smart economy, smart living, dan lain, yang sudah Bapak jelaskan tadi, dan ini juga, turut dibangun dengan, budaya smart society, yang cakep juga, agar bisa berkolaborasi, dengan masyarakat setempat, yang turut, mendukung kebangunan, dan perkembangan smart city tentunya. Nanti kita akan lanjut kembali, di sesi diskusi tentunya. Baiklah, selanjutnya, rekan-rekan sekalian, saya akan mengundang, narasumber kami, yang terakhir, yang akan sharing ilmu, kepada kami semua di sini, dan yang terakhir adalah, dari aspek pilar digital safety, kalau gitu, kepada Bapak Dr. Ali Rohman FSI, selaku dosen unsur, untuk bergabung. Halo Bapak, selamat pagi menjelang siang, bagaimana kabarnya Bapak Ali? Selamat pagi Mbak Danis, Alhamdulillah, kabar saya bagus, baik, apik, ini Banyumas, iya betul sekali, Bapak ini, terlihat sekali semangatnya, ini Pak Walaikum, menjadi tarasumber kami, yang terakhir ya Pak, semoga bisa terciprat ya, semangatnya ya, bisa aura semangat kita semua di sini, dalam ruang virtual tentunya, teman-teman jangan lupa untuk berdiskusi, dan siapkan pertanyaan, kalau gitu kepada Bapak, langsung saja saya persilahkan waktunya, nanti saya ngetahkan kembali, di lima menit terakhir Pak, silahkan. Siap, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua, Matunumun Mbak Danis, lagu moderator, dan yang saya hormati, para rekan-rekan narasumber, ada Mbak Rindang, Bu Rindang, ada Bu Matelda, ada Pak Yaya, Pak Yaya sehat nggak Pak Yaya? Mudah-mudahan sehat, ini biasa bergaul ya, karena saya banyak juga aktif di, kominfo Banyumas ya, kebetulan juga sebagai Dewan, salah satu Dewan Smart City Banyumas, beberapa kegiatan juga, saya banyak terlibat ya, di, dinas kominfo Banyumas, Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini ya, acara yang sangat keren ya, terutama bagi anak-anak muda saya kira, dan apa, saya lihat, banyak juga ya, pertanyaannya luar biasa, pertanyaannya banyak sekali, dan ini sudah menunjukkan antusias kita ya, antusias kita dalam mengikuti webinar ini. saya kasih judul, Implementasi Smart City di Tengah Pandemi, sesuai dengan tema ya, next, ya, tadi sudah banyak berbicara ya, jadi, kita, sekitar Maret ya, Maret April, terkaget-kaget, tahun 2020, terkaget-kaget, ya, ada pandemi virus corona, ya, kita pasti sangat paham, mahasiswa saya juga ini banyak yang ikut, Mbak Danis ya, itu, bahkan sampai sekarang, mahasiswa, ya, mahasiswa, para mahasiswa, itu, yang angkatan 2020, ya, sampai sekarang itu, mayoritas, belum, melihat kampusnya, terutama yang dari luar kota, nah, inilah karena pandemi, ya, selama ini, pembelajaran masih, online, atau daring, karena pandemi, ya, akhirnya, banyak mahasiswa yang tetap, berada di kota masing-masing, ya, ini kejadian yang luar biasa, saya kira, sehingga saya sampaikan, pandemi ini merubah banyak hal, ya, dan sampai sekarang, ya, semenjak 2020, ya, awal pandemi, saya belum pernah mengajar secara luring, ya, di kelas tetap muka, ya, sampai sekarang belum, ya, ya, inilah, apa, keadaan kita semua, ya, keadaan kita semua, ya, mudah-mudahan ini bisa cepat teratasi, tapi, ini menjadi semacam, apa ya, ada semacam blessing in disguise, ya, kalau dulu pembelajaran secara daring, ya, itu sedikit dipaksakan, ya, sedikit dipaksakan, ya, banyak yang tidak mau, ya, banyak yang tidak mampu juga, karena infrastrukturnya, alatnya itu mahal juga, namun, dengan adanya pandemi, ya, ya, dikatakan oleh Pak Yaya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus secara online, nah, inilah yang terjadi, ya, saya, apa, kebetulan adalah pengajar sistem informasi, ya, teknologi informasi, dan menjadi pionir dalam pelajaran e-learning, pakai Admodo sudah biasa, Google, Google Classroom, ya, sebelum ada, pandemi sudah biasa pakai itu, ya, dan yang minat itu sedikit, nah, Alhamdulillah dengan pandemi ini malah sedih 100%, ya, pembelajaran tatap muka, ya, next, ya, sehingga, kita, dengan adanya pandemi ini, beralih ke digital, ya, kita dipaksa, beralih ke digital, ini beberapa, apa, headline berita, ya, saya kasih buktinya, bahwa ada beberapa yang memang sudah tadinya digital agak susah, dan tiba-tiba sudah langsung ke digital, ya, seperti katakan Pak Haritano, pandemi COVID mempercepat digitalisasi, kemudian pandemi percepat digitalisasi industri, ya, pandemi percepat digitalisasi transaksi ekonomi, kita rasakan, ya, kemudian dari BI juga sama, digitalisasi ekonomi, kemudian kebendikbud, ya, pandemi mempercepat digitalisasi pembelajaran di kampus, ya, kemudian dari PNI, pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi UMKM, ya, ini, inilah yang apa, menyebabkan, apa, semuanya serba digital, dan sehari-hari kita harus pegang HP, ya, survei, apa, survei sebelum pandemi, ya, survei sebelum pandemi, ini sudah ada, apa, yang mengadakan survei, sejauh mana, ya, seberapa lama kita, apa, meninggalkan handphone, seluler phone, ya, jadi, kita, sekarang pegang, kemudian ditaruh di meja, kita, kita bebas dari handphone, surveinya adalah, seberapa lama kita bebas dari handphone, ya, ternyata, rata-rata orang Indonesia, itu kita, bebas dari handphone, adalah tujuh menit, setelah tujuh menit, kita pengen pegang HP lagi, ya, itu kenyataannya seperti itu, itu sebelum pandemi, nah, apalagi setelah pandemi, kayaknya kita nggak pernah lepas dari ini, karena kita kerja secara online semua, ya, inilah kenyataan, ya, kenyataan kita, semuanya jadi serba digital, ya, next, termasuk, ini berita juga, dari Ibu Tanam, pandemi, akses lewat saya, perubahan perilaku belanja online, ya, marketplace, kemudian, toko-toko online, itu, menjadi sangat, populer, ya, bahkan, di keluarga saya, ya, itu biasa anak saya, pegang HP bapaknya, ya, bukan untuk apa-apa, Pak, pinjam HP-nya, buat apa, pasti beli sesuatu, ya, itulah kenyataan, ya, kenyataan kita, mungkin putra-putri, bapak-ibu semua, juga sama seperti itu, ya, jadi sudah sangat biasa, kemudian next, ya, karena waktunya kita skip, dan saya juga nanti akan skip, beberapa yang sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, nah, ini yang disampaikan oleh Kominfo, ini juga saya kira penting disampaikan, bahwa pandemi, ya, itu memacu inovasi teknologi layanan kesehatan, ya, jadi ada satu survei yang mengatakan bahwa, 44 persen responden menyatakan telah beralih dari konsultasi tatap muka ke konsultasi daring, dan terjadi lonjakan kunjungan ke aplikasi telemedicine, sebesar 600 persen selama masa pandemi luar biasa, termasuk saya, saya konsultasi tentang vitamin, atau bahkan beli paket vitamin, ya, itu dari aplikasi telemedicine ini, inilah perubahan yang luar biasa, perubahan yang luar biasa, dan menjadi apa semacam tren ya, kemarin, kalau ada teman ya saudara yang kena COVID, ya, dukungan kita apa? selain doa, kita kirim vitamin, vitaminnya kirim lewat apa? lewat aplikasi telemedicine, karena kita yakin ada dokternya, dan lain sebagainya, ya, itulah, berlaku kita menjadi berubah, berlaku kita menjadi berubah, ya, kemudian next, nah, ini yang menarik, jadi sebelum pandemi, sebelum pandemi, itu ada satu penelitian, dari McKinsey, 2018, itu, apa, penelitiannya intinya adalah hambatan dalam transformasi digital, hambatan dalam transformasi digital, faktor penghambat utama adalah culture dan behavioral, budaya dan perilaku, itu penghambat utama, sebelum terjadi apa, pandemi, nah, tahu-tahu ada pandemi, dan ini, apa, men-trigger ya, hambatan budaya dan perilaku yang tadinya, orang itu masih belum berani, tidak mau beralih ke digital, sehingga, mau tidak mau, beralih ke digital, nah, ini belum ada, saya belum bisa, belum menemukan hasil survei lagi ya, apakah hambatan, sejauh mana, hambatan ini semakin berkurang, saya kira sudah kurang banyak sekali, karena orang Indonesia, orang Indonesia, itu karakteristiknya, kalau tidak dipaksa, mungkin bukan hanya orang Indonesia ya, kalau tidak dipaksa, itu mau berubah, itu agak susah, bahkan sangat susah, setelah dipaksa oleh pandemi, maka kita tidak ada alternatif lain untuk berubah, sehingga bisa dikatakan bahwa pandemi ini memberikan peluang digitalisasi, sehingga pandemi ini juga memberikan peluang untuk implementasi atau penerapan smart city, bahkan bukan hanya smart city ya, termasuk di perdesaan yang smart village, kebetulan saya sedang meneliti tentang smart village ya, di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes, ini menjadi peluang bagi kita, dan pengguna layanan digital itu tentu saja semakin banyak dengan adanya pandemi, inilah momen yang sangat baik bagaimana smart city itu bisa diimplementasikan, next, ini beberapa pengertian, saya kira sekilas saja yang intinya, karena sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, smart city adalah kota yang menggunakan teknologi informasi, untuk menjalankan roda kehidupan yang lebih efisien, kemudian kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas, jadi kita punya alat, punya device, itu saling berhubungan, dan kebanyakan sistem atau teknologi yang bekerja melayani kita, intervensi kita semakin sedikit, kemudian kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, infrastruktur telekomunikasi modern, yang intinya adalah bagaimana pelayanan publik itu bisa digunakan, dan partisipasi masyarakat itu semakin meningkat. Next berikutnya, jadi smart city adalah sebuah kota yang mengontrol, mengintegrasi semua infrastruktur, dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, infrastruktur bisnis untuk mencerdaskan, meningkatkan kecerdasan kota. Akhirnya menjadi layak unik, dan digunakan yang namanya smart computing, kota fasilitasnya saling terhubung. Nanti ada beberapa contoh smart city di Indonesia yang sudah diimplementasikan, bagaimana pelayanan publik, birokrasi, atau dinas-dinas terkait, itu bisa memonitor kotanya. Tidak harus datang ke lokasi, tapi bisa dari jarak jauh. Next. Ini sudah. Sudah tadi intinya adalah bagaimana komponen ini, atau dimensi ini menjadi standar bagi pengembangan smart city di Indonesia. Tadi sudah disampaikan, terima kasih Pak Yaya, yang secara rinci menyampaikan 6 dimensi dari smart city ini. Dan saya sangat sepakat, salah satu kuncinya adalah smart society. Tadi sudah disampaikan bagaimana etika, etika harus diterapkan, kemudian ada digital skill. Ini intinya adalah smart society. Karena apa? Bagaimanapun majunya teknologi, kalau tidak diimbangi oleh manusianya, oleh society-nya, itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan di dalam teori sosial, saya kira di dalam teori sosial, itu ada yang namanya culture leg. Semacam kesenjangan culture, kesenjangan apa? Perubahan teknologi, itu tidak diimbangi oleh perubahan culture-nya, budayanya, perilakunya. Itu yang menjadikan kita itu tidak bisa menciptakan atau tidak sesuai darapan dalam digitalisasi ini. Saya kira banyak contohnya, orang yang teknologinya sudah sangat maju, tapi perilakunya belum bisa. Termasuk teman-teman kita yang sering menyebarkan hoax, dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan kita, bagaimana kita menjadi smart society. Di samping smart-smart yang lain, saya kira intinya adalah karena senternya adalah manusia, maka smart society itu harus disiapkan sebaik-baiknya. Berikutnya, ini yang saya kira sudah ada di master plan, di Banyumas, intinya adalah bagaimana menyiapkan infrastrukturnya, superstrukturnya, menyiapkan strukturnya. Kemudian bagaimana menyiapkan SDM-nya. Ini hampir semua master plan smart city yang dikembangkan, itu sudah meng-cover ini. Karena sudah sangat lengkap. Saya kira saya tidak menjelaskan secara linti. Yang jelas bahwa mudah-mudahan implementasi smart city di Indonesia, yang tadi ada gerakan 100 smart city di Indonesia, itu bukan gerakan yang latah saja, bukan gerakan yang dari atas saja, yang hanya ingin mendapatkan penghargaan, tapi memang suatu kebutuhan, kebutuhan masyarakatnya. Apalagi dengan adanya pandemi, masyarakat sudah terbawa ke praktek-praktek yang sifatnya digital. Ini menjadi peluang yang sangat bagus bagi kita, supaya smart city itu dapat diimplementasikan dengan baik. Berikutnya, ini apa, maaf Pak Yayah, saya naik bahasa Banyumas itu mengiwi-iwi, iwi-iwi itu bahasa Indonesia-nya, Pak. Jadi memberikan contoh yang baik, tapi supaya yang lain itu termotivasi, jadi kepengen. Itu iwi-iwi. Jadi saya menampilkan lima contoh smart city di Indonesia, dan Alhamdulillah Banyumas tidak termasuk Pak Yayah ini. Ini bukan dari saya, tapi saya nyuplik, itu ada linknya, dari satu web, ada lima contoh smart city yang baik di Indonesia. Yang pertama adalah Bandung. Bandung ini yang luar biasanya adalah ada media social mapping, deteksi keluhan warga dari postingan social media. Ini kebetulan saya sekarang concern ke pengamat media sosial. Saya penelitian-penelitian tentang media sosial, bagaimana saya menganalisis konten media sosial, dan lain sebagainya. Dan Bandung ini sudah luar biasa, punya media social mapping. Jadi kalau Banyumas itu adalah lapak aduan Banyumas. Lapak aduan Banyumas, orangnya nanti mengeluh atau mengadu ke lapak. Nanti Alhamdulillah itu juga transaksinya luar biasa, bagus sekali. Transaksinya bagus sekali. Dan Bupati itu di lapak aduan Banyumas, itu mentargetkan tiga jam harus dijawab. Tiga jam ketika masyarakat itu mengadu di lapak aduan Banyumas, ini juga programnya Kominfo, Dinas Kominfo, itu Bupati menyampaikan tiga jam harus sudah ada jawaban. Sudah ada jawaban dan sudah ada solusi sedapat mungkin. Nah Bandung ini saya kira di samping tentu saja solusi, itu bergebrak lebih maju karena sudah memapping keluhan yang ada di postingan sosial media. Jadi netizen belum sampai mengadu ke pemerintah, sudah dimapping, sudah diidentifikasi. Nah mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi peningkatan pelayanan publik berikutnya. Ini bisa, makanya Bandung ini meraih peringkat ke-28 smart city terbaik di dunia. Dengan ada fitur seperti ini, media sosial mapping dan panic button. Panic button ini bagaimana keadaan darurat itu warga secara otomatis dengan satu HP itu, dengan satu tombol, itu sudah bisa terkoneksi ke layanan yang siap memberikan bantuan, pelayanan emergensi. Ini contoh yang pertama. Mudah-mudahan juga bisa diterapkan di daerah lain, terutama Banyumas, ini di Naskom Info, Pak Yaya. Ya, next. Nah ini contoh yang kedua, ya DKI Jakarta. Itu ada yang namanya Jeki Super Application. Bikin hidup di Jakarta makin nyaman. Dan ada tagline-nya, karena permasalahan kamu adalah keresahan kami. Jadi budaya untuk melayaninya sudah dikedepankan. Tadi sampaikan oleh Bu Matilda, kita kalau mau mengeluh atau mau berhubungan dengan pelayanan publik, sudah anti-viti dulu, karena jawabannya pasti kita nanti bikin nggak enak hati. Ini sudah mudah-mudahan dengan tagline ini sudah berubah, sudah berubah pelayanan publiknya. Pelaporan masalah online, ya, cek lapor, mengecek harga pangan, mengecek pajak, dan banyak banget fitur-fitur yang disediakan di Jakarta ini. Dan saya amati semakin ke sini, semakin tambah fiturnya. Nah ini yang diharapkan oleh kita semua juga, ya. Jadi tren sekarang ini, ya, masyarakat ini kalau mau download aplikasi susah. Atau enggan, ya. Mungkin di, apa, ini banyak mahasiswa saya juga, mahasiswa itu kalau mau download satu aplikasi ngitung-ngitung, ya. Memorisanya sudah sedikit, ya. Nah, itu. Harus membuang aplikasi yang lain. Nah, kalau kita membuat smart city itu terpetil-petil, ya. Ini bahasa Banyumas, ya. Terpetil-petil apa ini? Terpisah-pisah, ya. Terpisah-pisah. Itu tentu saja akan menyusahkan masyarakat. Nah, diharapkan menjadi kayak semacam ini, menjadi semacam portal. Semua layanan Jakarta itu masuk sini. Nah, ini salah satu yang bagus. Ya, halo. Bapak mau mengingatkan, waktunya tersisa lima menit lagi. Oh, ya. Mudah-mudahan pas, ini. Ya, next, ya. Ini yang ketiga. Contoh, Surabaya juga luar biasa. Jadi, Surabaya itu ada, apa, segera masyarakat itu bisa melapor, ya. Melapor, saling berbagi informasi, ada tindak kriminal, bencana alam, sampai informasi kemacetan. Jadi, kalau kita mau lewat mana, ya, tindak perjalanan yang macet mana, itu ada aplikasi namanya Mata Kota. Ya, ada aplikasi yang namanya Mata Kota. Sehingga, apa, kita menjadi yakin, kita mau ke arah mana, kalau kita perjalanan. Ya, berikutnya. Ya, yang keempat adalah Jogja. Tahun 2018 sudah dikembangkan, berhasil menyambat penghargaan Smart City Award. Dua aplikasi, yaitu Jogja Baik dan Jogja Smart Service. Sehingga wisatawan dapat mengunyi banyak tempat wisata populer di Jogja dengan murah dan mudah. Ya, kalau kita mau sepedaan di Jogja, saya juga pernah, ya, saya bawa sepeda lipat. Ya, ketika ke Jogja pakai mobil, bawa sepeda lipat, saya jalan-jalannya di Jogja pakai sepeda di sana. Itu nyaman sekali. Ya, berikutnya. Nah, ini yang level Kabupaten, Boyolali. Jadi, sudah di Banyumas juga, Alhamdulillah sudah, walaupun Pak Yayah mengeluh, ternyata anggaran nama dan abut, Pak Yayah. Jadi, ada taman wifi, meningkatkan inovasi milenial Boyolali. Jadi, di Desa Boyolali itu sudah pasang 21 titik wifi gratis untuk pembantu pelajaran online warganya. Ini juga salah satu pelayanan publik yang disediakan, saya kira sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Ya, kemudian next berikutnya. Nah, ini tadi sudah saya sangat menempat, saya kira tidak perlu saya jelaskan. Tiga quick win prioritas Smart City Banyumas, ada Salinmas, ada PSC 119, kemudian ada patas mitra guri langit. Ya, ini nanti kalau ada pertanyaan ke Pak Yayah itu lebih paham. Ya, berikutnya, karena waktunya, ya ini contoh Smart City, ya, yang saya nikmati, ya. Saya nikmati, saya kalau mau berobat, ya, terutama ibu saya, ya, saya kontrol ibu saya, itu tidak perlu antri di rumah sakit, tapi daftarnya online. Saya kira ini sangat sederhana. Tapi, kalau pemerintah itu mewajibkan semua rumah sakit seperti ini, ini sangat memudahkan masyarakat dan cocok dengan pandemi. Jadi, saya mendaftar online, ya, saya mendaftar online ketika mau berobat, ya, antrianya berapa, sehingga masyarakat itu tidak perlu berjubel di rumah sakitnya. Dan saya lihat, ya, masyarakat itu semakin menyelesaikan, ya, saya bisa melihat, ya, apa dari sisi pakaiannya, penampilannya, itu masyarakat menengah ke bawah di rumah sakit. Tapi mereka sudah mau menggunakan aplikasi ini untuk pendaftaran. Walaupun perintah anaknya, perintah cucunya, dan lain sebagainya. Ya, berikutnya, ya, saya kira tinggal akhirnya. Ya, ini digitalisasi di Banyumas sudah ada, ya, pasar manis, ya, tadi saya sampaikan, pedagang sudah menampilkan QR code-nya. Ya, saya kira luar biasa di pasar manis dan pasar larangan, kalau nggak salah, di Banyumas tadi sampaikan oleh Pak Yaya. Ini juga bagaimana smart city diterapkan, ya, menjadi smart economy. Yang terakhir di sini, ya, next. Ya, ini di tempat wisata. Ya, ini binaan kami juga, ya. Jadi, di salah satu desa wisata di Banyumas, namanya desa Melung, itu sudah menyediakan QR code. Ketika saya masuk ke situ, tinggal scan QR code saja, bayarnya sudah pakai, apa, digital money, ya, pakai uang digital. Sehingga menghindari transaksi secara langsung. Ini, Banyumas sudah ada beberapa yang semacam ini, termasuk di obyek wisata Batu Raden. Ya, saya kira demikian, apa yang dapat saya sampaikan, Maturnowun, Daharkupat, Diguyur Santen, Sedayo Lepat, Nyiun Pangapunten. Ya, teman-teman. Suaranya nggak ada, Mbak Janis. Ya, halo, Bapak. Suara keluar muncul. Terima kasih, Bapak, atas waktunya, dan rekan-rekan sekalian, pada mikrofon kita sehingga memang lebih banyak aktivitas kita berlalu dalam konsumsi daring, dan tentunya ini merubah perilaku pada setiap orang. Baik buruknya dalam ruang digital, jika kita memanfaatkan secara baik, juga akan mendapatkan smart city yang didukung oleh smart society juga, sehingga menghasilkan kecerdasan kota yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, serta mengkontrol sumber daya kota dengan lebih efektif lagi, dan juga lebih efisien lagi, terutama dalam meningkatkan kualitas selainan publik, menyelesaikan permasalahan kota, serta membangun kehidupan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Nanti kita lagi kembali di sesi diskusi. Baiklah, rekan-rekan sekalian. Bagaimana? Sudah siapkan pertanyaan di dalam kolom komentar? Terima kasih buat yang sudah bertanya. Nanti 15 pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan hadiah digital wanis nilai 100 ribu rupiah. Teman-teman, boleh dong minta semangatnya. Teman-teman, boleh dicet di dalam kolom komentar, siapa yang masih semangat di pagi menjelang siang hari ini. Saya semangat, Kak. Kita masih semangat, Kak. Semuanya masih semangat, Kak. Terima kasih. Dan selanjutnya, kita akan sharing-sharing bareng QOL kita hari ini. Ada ke-Aprilia ASK selaku konten kreator untuk menggabung bersama kami. Halo. Selamat pagi, Kak Danis. Halo, selamat pagi, Kak April. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa semangatnya. Seru banget dari tadi. Narasim-narasim ngasih informasinya keren banget. Dan betapa kagumnya saya sama perkembangan smart city-nya Banyumas. Betul sekali, Kak April. Hari ini dari small sharing-sharing bareng Kak April tentunya dengan tema hari ini yaitu informasi smart city di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan Kak April, pandemi COVID-19 ini kan ternyata memang memperkenalkan transformasi digital salah satunya laju penerapan smart city ya, Kak. Aksesabilitas dan juga kemudahan warga dalam menjangkau dan juga melakukan banyak hal ini. Apakah sudah cukup dirasakan oleh Kak April ya sejauh ini? Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Saya Aprilia Ripsa, saya di Jogja. Teman-teman di Banyumas. Terima kasih Kak Deniz waktunya. Salam hormat kepada Narasim bersebelumnya. Kepada Ibu Rindang, Ibu Rindang Senja. Ibu Matilda Karisfi. Dan ini langsung sama govermennya Bapak Yahya, Bapak Yahya Setiono dan Bapak Ali Rohman yang ahlinya di bidang smart city ini. saya sebagai warga Yogyakarta merasakan manfaatnya sekali, saya aplikasi yang sudah bisa diakses warga Yogyakarta misalnya, seperti Yogyakarta Istimewa saya bisa melihat CCTV di Yogyakarta saya bisa tahu trafiknya di Yogyakarta jadi waktu misalnya penuh di daerah mana lagi pandemik ini, mending di rumah saja jadi saya sebagai warga Yogyakarta dan orang luar Yogyakarta pun bisa akses ini, Yogyakarta Istimewa ini sangat membantu untuk teman-teman yang lagi di liburan Yogyakarta melihat CCTV di sekitar Yogyakarta, terus ada Jogja Baik yang disampaikan sama Pak Ali, bahwa itu bisa juga diakses untuk semua warga yang lagi di liburan Yogyakarta bisa sewa sepeda pakai aplikasi Jogja Baik ini jadi kalian bisa pakai sepeda ini dengan aplikasi itu dan bisa dipakai untuk keliling Yogyakarta menikmati suasana Yogyakarta dengan sepeda habis itu wifi yang sudah ada di sekitar kota Yogyakarta ini sekitar 100 titik tersebar di mana saja dari yang di kota di kabupaten, kecamatan, puskesmas tempat terbuka umum itu sudah ada wifi-nya pemerintah juga melek berusaha sekali untuk memfasilitasi kita sebagai warga terus untuk masalah cashless juga sudah baik yang paling terbantu adalah seperti yang disampaikan Pak Ali masalah pendaftaran online rumah sakit terus masalah pajak kita juga bisa online itu sangat membantu sekali sebagai saya warga karena dulu kalau mau daftar apapun harus antri dan itu panjang sama akan waktu saya juga harus berkumpul dengan orang banyak mungkin dengan pandemik ini kan bahaya sekali kalau itu masih terjadi tapi alhamdulillah sekarang apa-apa segalanya jadi online dan itu membantu kita untuk menghindari kerumunan juga menghemat waktu kita juga namanya kita dapat kalau kayak masalah cashless mengurangi kita untuk menggunakan uang itu juga dalam bentuk melindungi kita dari penyebaran COVID ini Kak Danis saya sebagai warga sih sangat amat sudah merasakan manfaat yang ada di smart city kebetulan di Jogja ya betul sekali Kak Alfred tentunya kita juga melihat perkembangan di masing-masing daerah seperti Jogja Banyumat dan daerah lainnya ini memang sangat membantu sekali kayak kepada masyarakat telah menggunakan dan juga memanfaatkan aplikasi yang disediakan untuk daerah masing-masing dan nantinya smart city ini kita harap kita harap juga dapat merata sampai masuk desa ya Kak April dan selanjutnya Kak Alfred menurut Kak April ya sendiri apakah penerapan smart city ini dapat juga diterapkan tidak hanya di kota namun di desa pun bisa diperlimentasikan contohnya mungkin desa-desa pelosok yang memang belum terjangkau atau memang belum terintegrasi secara optimal pastinya akan bisa cuma seperti yang disampaikan dengan Pak Yayah ini semua masalah pendanaan pelan-pelan tapi pasti insya Allah masalah smart city ini jadi smart fields ini akan bisa merata tapi harus sabar karena pendanaan saat ini banyak terjadi kantongnya diarahkan untuk menangani COVID tapi pemerintah pun juga sampai saat ini misalnya melihat keseriusannya untuk meratakan infrastrukturnya meratakan masalah ini smart city ke smart fields juga karena untuk meningkatkan masalah perekonomian juga jadi orang-orang ini walaupun misalnya di rumah saja mereka-mereka bisa beraktivitas online untuk transaksi jual-beli nah itu juga membantu masalah perekonomian juga kan masalah smart fields ini insya Allah bisa cuma masalah waktu dan dana mari kita sama-sama bayar pajak jangan lupa karena kan sekarang sudah ada kemudahan bayar pajak online jangan sampai kita sebagai warga negara lupa untuk bayar pajak karena pajak kita ini ya itu untuk memerantakan kesejahteraan dan smart fields ini sampai kebisaan bisa gitu ya jadi kesadaran dari masyarakatnya juga untuk tetap mematuhi dan juga turut membayar pajak dan semoga berbagai hal yang dapat membangun dan juga mendukung segala infrastruktur untuk memudukan smart fields biasanya dapat cepat terrealisasikan ya Kak April selanjutnya Kak April dengan adanya kemudahan seperti ini apakah akan memiliki dampak dalam percepatan transformasi digital jelas dengan semuanya mudah semuanya ini tadinya gak bisa jadi harus bisa yang semuanya di luar rumah harus di luar rumah jadi adaptasinya menurut saya lebih cepat lagi seperti yang disampaikan tadi tadinya ada penolakan misalnya malas download atau apa tapi ternyata mau gak mau sekarang kita harus adaptasi dengan keadaan yang ada jadi orang lebih mudah sekarang handphone sepertinya Pak Ali sampaikan dulu 7 menit sekarang 24 jam Pak ditempel Pak handphonenya mau gak mau karena aktivitas yang kita lakukan kerjaan online belanja online apapun online jadi saat ini masyarakat pun mau tidak mau tadi lebih gampang untuk beradaptasi dan bisa lebih berkembang ekonomi yang beliau-beliau mereka-mereka karena ngerasain manfaatnya oh ternyata kalau pakai ini lebih cepat pakai ini lebih cepat jadi waktunya lebih bisa dimanfaatkan dengan baik tapi masalahnya dengan perkembangan cepat ini orang kan juga belajar pelan-pelan tapi kadang-kadang kita sampai lupa untuk melindungi data pribadi kita nah itu bahaya di situ walaupun kita menggunakan aplikasi online atau apa tapi kita tetap harus hati-hati dengan masalah data pribadi karena itu bisa berbahaya untuk kita kejahatan online orang sekarang butuh makan segala daya upaya dilakukan nah salah satunya penimpuan online ini makanya kita sebagai warga negara yang bijak juga harus hati-hati dalam upload apapun yang kita harus yang ingin kita upload postinglah sesuatu yang positif dan jangan sampai jejak digital kita jelek juga karena itu akan mempengaruhi kerja kita di depannya dan amat baik kita branding kita harus dijaga dengan baik makanya saya melihat perkembangan perubahan transformasi digital ini sangat amat berkembang pesat di dua tahun ini ya Kak Deniz kita ngerasain banget dari saya apa-apa misalnya bayar cash sekarang udah cashless aja lah gampang itu ngerasain sedikit tapi ternyata bermanfaat sekali gitu Kak Deniz iya setuju sekali dengan pendapat Kak April artinya memang semua masyarakat ini sudah harus beradaptasi ya kayak agar tiga tertinggal dengan segala inovasi dan juga perkembangan yang akan dirasakan sendiri manfaatnya dan tetap tentunya harus tetap belajar berliterasi digital agar menjadi smart society yang cekal terakhir Kak April harapan dari Kak April sendiri untuk warga Indonesia dan juga pemerintah mengenai implementasi smart city di tengah pandemi COVID-19 ini oke saya menyampaikan kepada teman-teman di Banyumas kita punya peduli-peduli walaupun sekarang angka COVID-19 sudah menurun tapi jangan terlena karena ada desa-desa kan masalah ngerinya kalau ada gelombang ketiga nah itu jangan sampai walaupun kemarin kita kan ngerasain itu Juli-Agustus betapa kita terpukul di dunia kesehatan apalagi mau masuk rumah sakitnya susah banget tapi alhamdulillah sekarang pemerintah sudah memeratakan vaksin sudah banyak masyarakat sudah merasakan makanya vaksin terus angka COVID-19 sudah turun walaupun seperti itu jangan langsung eforia liburan kemana-mana ingat COVID-19 itu masih ada jadi walaupun kita sudah keluar rumah gunakan waktu dengan baik pergi waktu penting aja liburan nanti ditahan sebentar ataupun kalau liburan benar-benar mencari tempat yang tidak erami jaga jarak peduli-lindungi penting banget karena itu juga bisa untuk membantu kita melihat men-tracking orang juga kita punya keluarga yang harus saya sayangin jadi pilih tempat perginya dengan tepat terus jaga kesehatan warga-warga Banyumas semuanya sama ini smart city for better Banyumas luar biasa saya merasa bangga juga melihat mendengar langsung dari Pak Ayah betapa Banyumas berusaha benar memperbaiki semuanya dan bersama-sama menciptakan smart city jadi saya pesannya juga gak banyak karena disini ada pemerintahan yang sangat aware dengan masyarakatnya jadi mari kita bersama-sama menuju smart city yang lebih baik lebih hati-hati dan harus melek masalah kecakapan digital kebudayaan digital keamanan sama etika kita sebagai warga negara Indonesia walaupun sudah di juala digital tetap harus menjinjum kebudayaan kita di negeri jadi kita tidak wargi dunia digital tetap harus menjinjum masalah kebudayaan kita jadi lebih sopan santunya ya karena kita terkenal agak barbar di digital gitu ya baik terima kasih Kak April atas waktunya dengan sharing bersama Kak April hari ini kita bisa semangat dalam berliterasi digital untuk beradaptasi dan juga menciptakan smart society yang unggul sehingga menghasilkan smart city yang lebih baik sehat selalu untuk Kak April semoga kita bisa sharing-sharing kembali lagi bye Kak April ya baiklah rekan-rekan Bapak Ibu sekalian tadi Dini sudah sharing bareng QL kita Kak April dan sekarang Dini akan mengundang keempat arah sumber kami hari ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian terima kasih teman-teman buat yang sudah mencari pertanyaan luar biasa pertanyaannya semua bagus-bagus itu teman-teman dari Kabupaten Banyuas hari ini mau berliterasi digital semua untuk mewujudkan Indonesia makin cakap digital tentunya kalau gitu sekarang saya akan langsung bacakan saja pertanyaan yang pertama ditunjukkan untuk Ibu Rindang dari Kak Ivia Rahman terima kasih terima kasih Kak Ivia untuk pertanyaannya ya pertanyaannya adalah Ibu tadi menyinggung mudahnya melakukan pekerjaan dan urusan birokrasi di masa pandemi hanya saja tidak semua orang bisa langsung menerima perubahan yang ada bagaimana cara beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini meskipun skill yang kita miliki terbatas lalu digital skill apa saja yang akan dibutuhkan dalam implementasi smart city ini apakah penerapan smart city ini menjadi salah satu yang sangat efektif untuk semua sektor silakan Ibu baik terima kasih atas pertanyaan dari Kak Ivia Rahman kalau pertanyaannya adalah apakah ketika kita menerapkan digital digital skills ini untuk smart city ini apakah akan efektif akan baik untuk semua sektor ketika kita bicara mengenai sektor pariwisata ataupun kita bicara mengenai pengembangan UMKM ketika kita mengadopsi digital skills kita mengadopsi digital marketing kita memanfaatkan skill kita untuk kita mulai bertransformasi dari promosi yang secara konvensional kemudian kita mengadopsi kita bisa memanfaatkan platform e-commerce yang Indonesia misalkan tadi ada juga pertanyaan juga yang lainnya e-commerce Indonesia juga ada Tokopedia misalkan dimana pengunjungnya sudah sangat banyak dan masuk dalam peringkat ketiga dari sisi pengunjung di Asia Tenggara dan yang perlu kita perhatikan tentu saja kalau kaitannya dengan sektor pengembangan UMKM kita bisa perhatikan bagaimana positioning bagaimana brand yang kita yang kita tawarkan begitu ya sampai dengan kepada pemahaman kita mengenai desain gitu ya desain packaging kemudian juga kita harus paham tentu saja mau tidak mau menurut saya ya Kak Ivia ya mau tidak mau ini ada sebuah urgesi untuk kita harus supaya kita bertahan tentu saja kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada begitu ya ketika kita tidak mampu beradaptasi maka ya kita tidak akan bisa berkembang dan bisnis kita kemudian kota kita begitu ya mungkin tidak akan bisa ikut berkembang jadi kalau menurut saya bahwa bagaimana apabila banyak yang ternyata belum terbiasa betul saya sepakat bahwa kita butuh penyesuaian namun ketika kita ada satu dorongan yang kuat seperti misalkan pandemi ya akhirnya kan ketika dihadapkan pada situasi mau gak mau akhirnya kita mengalami percepatan secara secara natural ya dan saya rasa adaptasi ini sangat penting sekali dan kalau pertanyaannya adalah apakah ini akan membantu akan sangat membantu karena akan sangat efektif mencari target sasaran hasil yang ditargetkan dan juga akan efisien akan lebih hemat energi hemat waktu hemat tenaga yang artinya tentu saja kosnya akan berkurang terima kasih kak Ivia semoga menjawab terima kasih kak Dani saya kembalikan kepada kak Dani ya terima kasih ibu atas jawabannya selanjutnya ada pertanyaan dari kak Hamida untuk ibu Matilda Christy dan pertanyaannya adalah jika setiap kota sudah menerapkan smart city dan pastinya pola pikir dan kebiasaan orang juga mengalami perubahan apakah hal ini juga berpengaruh dalam membangun etika digital bagaimana cara menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan etika digital dalam berbagai aspek seperti bersosial media maupun saat berinteraksi antar sesama teman digital silahkan baik terima kasih kak mau maaf tadi pertanyaannya dari kakak siapa ya pertanyaannya dari kak Hamida oke kak Hamida jadi kalau yang bisa saya jawab terkait dengan membentuk etika digital ini saya enggak saya enggak akan lelah untuk berani bilang bahwa kita sebagai sebagai para pelaku para pengguna netizen kalau jaman sekarang ada tuh bilangnya netizen yang budiman kita harus benar-benar menjadi si netizen yang budiman itu gitu jadi etika yang kita punya di dunia di dunia digital itu adalah etika yang sebenarnya kita bawa dari dunia nyata harusnya sama seperti itu kalau misalnya lingkungan sekarang ada ada yang kita lihat tidak sesuai etikanya dengan yang seharusnya kita miliki atau kita bawa dari dunia nyata berarti harus kita lihat sisi yang tidak oke itu dimana apakah selama ini kita sendiri kurang dalam dalam misalnya membagikan atau memberikan contoh di ruang-ruang digital terkait dengan etika ini sendiri atau gimana saya sering melihat dan ini jadi salah satu contoh mungkin ya memberikan teladan gitu banyak sering terjadi bahwa kita itu merasa orang melakukan pelanggaran etika di ruang digital lalu kita mau mengambil bagian dalam bentuk edukasi secara langsung kepada orang tersebut kemudian jatoh-jatohnya perang obrolannya jadi sengit gitu bales-balesan yang tadi-tadinya kita mau ngasih tahu orang untuk beretika kita jadi ikut tidak beretika dengan orang yang tadi-tadinya tidak beretika karena kita saling bales-balesan komen yang kemudian menjurus ke hal-hal yang negatif jadi yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya di dalam ruang digital kita menemukan ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap etika digital kalau kita kenal japri dia kalau kita tidak kenal report saja sekarang sudah banyak pelaman-pelaman pengaduan konten negatif yang bisa kita pakai lalu timbul pertanyaan loh bukannya secara etika harusnya kita nyampein gitu ya kalau misalnya kita tidak kenal melaporkan adalah cara paling terbaik karena dengan kita melaporkan maka akun-akun ini akan kemudian tidak bisa dipakai nah itu akan ada refleksi kenapa ya apa yang salah ya hal seperti itu bisa nolong dia untuk berefleksi sendiri dan pasti dia akan cari second opinion ke orang lain kenapa akun gue diblokir ya emang gue salah apa nah akan ada review-review seperti itu dengan orang-orang dekat karena kalau orang jauh yang memberikan masukan itu akan sangat penerimanya akan sangat defensif jadi kita sebagai orang luar yang tidak mengerti dan tidak mengetahui siapa orang tersebut cara yang paling bisa kita lakukan adalah dengan melapor tapi jika kita mengenal akan lebih baik dengan menggunakan etiket netiket yang baik kita memberitahu secara personal gitu tentu saja dengan cara-cara yang sopan kemudian hal yang kedua yang bisa dilakukan adalah punya encounter di Indonesia kita lebih sering menjadi pengguna dan penikmat daripada produsen nah kalau misalnya kita bisa memberikan konten-konten yang isinya tidak membodohi dan memberikan kultur baru yang negatif kepada masyarakat itu bisa jadi jauh sangat-sangat lebih baik karena dengan kita memproduksi konten-konten yang edukatif seperti yang sudah saya jelaskan pada pemotoran saya kita tidak jadi wasitnya gitu loh ada orang yang melanggar etika oh kamu melanggar etika oh kamu melanggar etika tapi kita membanjiri ruang-ruang digital dengan konten-konten yang edukatif yang kemudian membuat orang sadar oh harusnya gitu oh gue bikin salah tanpa harus menyerang gengsinya mereka gitu ketika misalnya mereka memberikan komentar terus kita menyerang mereka ngasih tau itu salah loh itu nyalahin aturan loh padahal kita sendiri tidak kenal sama mereka mungkin hal-hal seperti itu bisa dilakukan karena zaman sekarang sangat mudah untuk repost sebuah postingan jadi kalau kita menyampaikan sesuatu yang merupakan pengetahuan dan hal itu baik untuk diteruskan saya yakin dan percaya bahwa konten-konten negatif konten-konten istilahnya konten-konten yang tidak bermutu gitu itu pasti akan dengan sendirinya menghilang dari ekosistem digital kita yang penting kita nanya dulu apa yang mau kita produksi apakah sensasi apakah edukasi jadi kalau misalnya kita merasa gimana ya cara menurunkan resiko orang tidak beretika di dunia digital ya encounter itu tadi kita produksilah sesuatu yang penuh dengan etika yang mengajarkan orang lain gimana caranya tanpa harus menghakimi orang lain bahwa kamu salah gitu mungkin itu dari saya Kak semoga menjadi jawaban buat Kak Hamidah dan buat kita semua ya terima kasih Ibu atas jawabannya selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ahmad Sobari untuk Bapak Yaya pertanyaannya adalah sejauh mana perkembangan Smart City di Banyumas Pak apakah hingga saat ini sudah memenuhi target pemerintahan Banyumas dan apa saja yang masih diusahakan hingga saat ini untuk menjadikan semua urusan dan pariwisata di Banyumas semakin mudah dan juga menyenangkan selain fasilitasnya apakah juga ada pengembangan di sumber daya manusianya agar bisa lebih cepat mengoperasikan kecanggihan yang ada silakan terima kasih Mbak dari Ahmad Tohari bagaimana penerapan atau perkembangan sampai sejauh mana implementasi Smart City yang ada di Kabupaten Banyumas tadi kalau tidak salah itu fokusnya ke pariwisata agar bisa terbuka disini memang kami perlu sampaikan Bapak Kominfo Tusi tugas pokoknya adalah yang berkaitan Smart City itu hanya mengkoordinir di masing-masing OPD yang punya kebijakan punya program dan sebagainya apalagi tadi contohnya tentang pariwisata itu Tusi ada di Dinspora Budpar bagaimana program di Dinspora Budpar untuk meningkatkan Banyumas agar lebih baik kaitan dengan di obyek wisata perisata dan budaya itu kami menampung sehingga yang melaksakan adalah jelas yang terkait itu kemudian juga di pertimbangan dengan kondisi yang sekarang ada yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 bahwa ada PPKM terbatas PPKM darurat kemudian sekarang itu perberlakuan level 1, 2, 3, 4 Alhamdulillah sekarang itu banyak masalah 2 itu sehingga harus tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah untuk pengembangan Smart City yang berkaitan dengan pariwisata dan juga dengan kondisi yang sekarang kita sedang alami itu seperti itu kemudian jujur saja Alhamdulillah tadi saya sampaikan oleh Mbak A.A. lah ya Mbak Vanessa Mbak A.A. ya Aprilia tentang kemudian saya sampaikan terima kasih kemudian dari beberapa sudut pandang kita sama saja sudah berjuang semaksimal mungkin apalagi dalam etika budaya masyarakat yang menggunakan TIK atau digital atau menggunakan budaya sekarang yang HP dan sebagainya contoh saja kita berkaitan dengan kita sudah membuat aturan sudah membuat kebijakan tapi di masyarakat itu ada dua level atau dua sudut yaitu masyarakat yang berpikiran berperilaku positif dan masyarakat yang berpikiran berperilaku negatif itu pasti ada contoh saja kita pemerintah ya Kominfo lah sebenarnya sudah membuat kebijakan-kebijakan tentang bagaimana penggunaan digital yang baik yang sopan yang etis kita ibaratkan sudah seperti apalagi di media ini media maya yang di media nyata saja lalu lintas sudah dibuat rambu-rambu sudah dibuat aturan tentang undang-undang lalu lintas sebagainya yang benar melaksana apa menjalankan perjalanan dengan benar malah sok silakan oleh orang-orang yang menggunakan lalu lintas yang tidak patuh pada aturan lintas yang tidak mematuhi malah selamat sing benar malah silakan itu sama saja dengan disini kita menggunakan budaya etika digital atau media sosial sudah baik tapi ada tadi orang-orang yang berpikiran negatif positif ingin bikin onar akhirnya seperti itu sama saja dengan tadi yang disampaikan Alhamdulillah PMK Banyumas bertahap-bertahap sudah memperjuangkan mengembangkan dunia obyek wisata-wisata yang semakin baik dan mengikuti perkembangan pandemi COVID apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ali di tingkat desa kami belum mampu tapi ada pihak ketiga yang membimbing membina desa wisata desa digital Alhamdulillah itu seperti itu itu mungkin sementara yang dapat disampaikan Mas Pohari dari Banyumas terima kasih terima kasih Bapak atas jawabannya selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang terakhir ini untuk Bapak Ali Rohman dari Kak Sela dan pertanyaannya adalah bagaimana digitalisasi dan penerakan standar keamanan informasi dalam pengembangan kota cerdas tidak hanya merupakan simbolis yang menunjukkan suatu kecanggihan tetapi bagaimana dukungan dari penerakan standar keamanan informasi mampu mendemonstratikan bagaimana suatu kegiatan layanan pemerintah lebih komprehensif silahkan Bapak ya maasih Mbak Danis dan Kak Sela pertanyaannya malupun pertanyaan saya banyak sekali nih saya Baca di kolom chat itu banyak sekali salah satunya adalah tentang standarisasi dan keamanan ini juga menjadi isu yang sangat menarik jadi ini juga pesan untuk kementerian kominfo barangkali dalam beberapa hal sering sekali daerah itu sudah mengembangkan dulu tahu-tahu di pusat ada program yang terpusat yang sama dengan daerah termasuk tadi sampaikan oleh Pak Ayah ada Mas Basit di Banyuma sudah mengembangkan dulu baru ada peduli lindungi nah ini juga menjadi hal yang sangat menarik termasuk Smart City ini dan mudah-mudahan sudah pemerintah pusat kaitannya dengan kominfo atau mendagri mendagri yang terkait itu menstandarkan master plan kalau saya lihat itu sebatas baru sebatas barangkali dimensi-dimensinya dan lain sebagainya namun dengan adanya gerakan Smart City itu mudah-mudahan itu bisa menjadi semacam ada standarisasi dalam Smart City ada standarisasi dalam Smart City walaupun belum ada kalau di dalam birokrasi itu yang sangat rinci dalam bentuk juklak dan juknisnya termasuk pada taraf keamanannya ini juga sambil menjawab teman-teman yang lain yang berkaitan dengan keamanan digital ada pertanyaan lain juga karena dengan adanya Smart City semua pelayanan itu serba digital kita harus konsen juga dan saya kira harus dua hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah dari pengembang Smart City itu dalam pengembangan sistem itu keamanan harus sudah dipikirkan keamanan bagaimana platform database database yang harus disiapkan kemudian dari jaringannya tidak bisa ditembus itu keamanan secara fisik jaringan kemudian dari sisi aplikasinya kode-kodenya tidak ada yang lubang itu juga harus ada standarnya saya kira sudah harus diatur itu dari sisi pengembang kemudian dari sisi penggunanya dari sisi pengguna masyarakatnya juga harus sadar harus sadar betul bahwa kita kalau install kalau kita install aplikasi itu dibaca juga jangan sampai asal install aplikasi yang disitu mewajibkan kita share macam-macam disitu ada aplikasi yang kita umumannya yang kaitannya dengan pinjam online dan sebagainya ada yang sampai share kontak kita di HP itu harus kita pikirkan kalau aplikasi itu tidak jelas karena dengan apa kita memberikan akses kepada HP kita kontak HP kita berarti mereka punya database tentang kontak kita itu bisa dimanfaatkan dari sisi pengguna juga harus sadar jadi dua pihak saya kira standarisasi perlu sampai ke level keamanannya keamanan itu dari sisi jaringannya tidak disusupi kemudian dari sisi kodenya programnya itu tidak ada lubangnya itu dari sisi pengembang harus memerhatikan itu kemudian dari sisi pengguna kita juga harus punya punya kesadaran itu hati-hati termasuk yang ada di WA memanya kuota gratis dari kemendikbud tambahan kuota hati-hati banget harus check and recheck tadi di awal acara itu ada video itu bagus sekali edukasinya kalau kita punya informasi itu jangan asal percaya tapi cek dulu cek orang yang berkompeten cek pada pihak yang paling berkompeten makanya kalau disini itu ada yang dikatakan sebagai digital literasi sekarang ini kita kegiatannya adalah literasi digital saya kira dalam tataran akademik itu disamping digital literasi itu ada yang level tinggi lagi yaitu information literasi kalau information literasi itu lebih tinggi karena apa kalau kita butuh informasi atau kita punya informasi atau menerima informasi informasi itu mau diapakan itulah information literasi itu sangat penting sekali apakah mau di share apa mau di cek apa mau simpan saja atau mau dibuang itulah information literasi dan kalau kita butuh informasi informasi itu ada dimana apakah kita carinya pakai digital apakah kita carinya pakai fisik saja harus datangi orangnya ya itu salah satu informasi literasi nah itu kalau kita punya informasi literasi saya kira keamanan juga bisa bisa kita benahi kita bisa tidak menghindarkan diri dari penipuan dan lain sebagainya demikian Mbak Danis terima kasih Bapak atas jawabannya dan teman-teman sekalian empat pertanyaan sudah yang saya bacakan di sesi QNA kita tutup sesi QNA dan selamat kepada 15 pertanyaan terkilih mendapatkan hadiah digital manis nilai 100 ribu rupiah dan terima kasih kepada Bapak Ibu naran sumber hari ini yang sudah share ilmu kepada kami semua tentunya agar kita semua bisa jadikan ini semua manfaat bersama agar kita bisa berkolaborasi dan juga berkomunikasi dengan baik di sosial media di ruang digital tentunya terima kasih sekali lagi kepada para teman-teman rekan-rekan dari Kabupaten Bajimas yang sudah bergabung meluangkan waktu untuk produktif belajar bersama kami semua di sini belajar bersama para naran sumber kami tentunya hari ini dan jangan lupa kita posting keseruan kita hari ini di sosial media Instagram dengan memberikan hashtag makin cakep digital karena apa karena jadi segera akan boson-bosonnya untuk mengikuti teman-teman sekalian kita seru-seruan 5 orang yang seru dan juga positif juga akan mendapatkan hadiah digital money dan rekan-rekan sekalian apabila ingin mendapatkan informasi dan juga kelas sebutan literasi digital dapat di download aplikasi di app maupun di playstore dan jangan lupa juga untuk download sertifikat di link yang sudah ada di kolom komentar dan tokennya bisa kita dapatkan dari email yang sudah diterima baiklah rekan-rekan bapak-ibu sekalian bahwasannya pandemi COVID-19 ini memang telah mendorong implementasi smart city yang mendukung penerapan tetan-tetan era new normal yang artinya ini sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan teknologi saat ini dan setiap daerah memang tentu akan memiliki program-program yang mendukung dengan lebih memanfaatkan media sosial dan juga teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan keselarasan sosial serta mengembangkan kota untuk mendukung perbaikan secara terus-menerus dan harapan kedepannya masyarakat Indonesia nantinya di setiap daerah baik di desa kota maupun di pelosok dalam sektor apapun dapat mengembangkan keberlanjutan keberlangsungan hidup masyarakat dan posibilan terintegrasi secara merata dalam keperan kerobalan baru tentunya yang menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi secara optimal sehingga menciptakan smart city untuk kehidupan yang lebih baik dan juga sejata terat terima kasih sekali lagi saya Dhani Citra habis tentu diri mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan baiknya tidak sengaja maupun tidak sengaja sampai jumpa di kelas program literasi digital 2021 makin cakep digital selamat siang selamat datang di Indonesia Pakin Jakar digital langsung dari 34 provinsi selamat menikmati Saya luncurkan program Riterasi Digital Nasional hari ini. Terima kasih. Terima kasih.